Keinformasi selanjutnya, Pemirsa Universitas Pelita Harapan menggelar seminar bertajuk How Then Should We Work atau Bagaimana Seharusnya Kita Bekerja. Dalam seminar ini, peserta diajak untuk lebih mencintai pekerjaan serta melakukan kebaikan bagi sesama melalui bidang pekerjaan masing-masing. Dalam The Mission Conference tahun ini, tema How Then Should We Work atau Bagaimana Seharusnya Kita Bekerja menjadi perhatian utama. Seminar ini mengajak 2.000 peserta yang hadir untuk mencari hubungan antara pekerjaan dengan iman kristiani. Sebagai pembicara dalam acara ini, The Mission dan Universitas Pelita Harapan atau UPH mengundang Hugh Welchel, Direktur Eksekutif dari The Institute for Faith, Work and Economics. Dalam pidatonya, Hugh Welchel menyatakan, bekerja bukan hanya sekedar untuk memperoleh harta kekayaan semata. Namun, lebih dari itu, bekerja merupakan bagian dari bentuk peribadatan kepada Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, tetapi kita benar-benar harus menyikapi kegagalan kita ini. Dan benar-benar hidup sebagai umat Allah di tengah-tengah pekerjaan kita. Dan dapat berpikir secara teologis bagaimana caranya kita mengintegrasikan iman kita di dalam pekerjaan kita. Kita harus belajar bagaimana untuk tidak bekerja hanya supaya bisa bertahan hidup. Tetapi hidup adalah untuk bekerja bagi kemuliaan Allah. Hal senada juga disampaikan CEO Lipo Group, James Riyadi, yang turut hadir dalam seminar. Menurut James, setiap umat beragama, terutama Kristiani, selayaknya menjadikan pekerjaan mereka sebagai realisasi dari panggilan keimanan yang bersifat religius. Setiap orang Kristian, dimanapun kita berada, apapun yang menjadi profesi dan bisnis kita, kita adalah sama-sama hamba Tuhan. Dan bagaimana pekerjaan, ini adalah satu panggilan dan tanggung jawab yang religius. Acara dan tema ini menarik perhatian peserta. Mereka mengatakan bahwa lewat acara ini, banyak mendapatkan pemahaman baru dalam bekerja. Di mana, pemahaman ini dirasa membuat pekerjaan menjadi lebih bermakna dan terarah. Acara The Mission Conference yang diselenggarakan oleh Universitas Perita Harapan adalah salah satu upaya untuk memberikan keseimbangan antara bekerja dan iman. Lewat acara ini diharapkan, dapat memberikan pandangan akan tujuan bekerja bagi setiap peserta di pekerjaannya masing-masing. Kristo Suryokusumo, Amin Subarka, Berita 1, Tangerang, Banten